Saudara sidang kasus narkoba yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa, kembali digelar dengan menghadirkan lima orang saksi. Sidang diwarni perdebatan antara penasehat hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris, dengan jaksa penuntut umum. Debat bermula saat saksi Fatullah Adiputra mengaku tertekan karena harus menjalani proses persidangan. Penasehat hukum Teddy, Hotman Paris, langsung menyanggah hingga direspon balik jaksa penuntut umum. Adu mulut itu langsung di tengahi Hakim Ketua John Sarman Sarage. Saya pastikan kemarin itu waktu di BAP, saudara itu tertekan karena penyidiknya meriksa galak-galak atau memang karena teman saudara terkena kasus? Tertekan Pak, dalam artian begini, bukan penyidiknya yang menekan saya, tapi otomatis secara psikologi masyarakat awam seperti kami ini, saat dibentai keterangan untuk kasus yang sebesar ini, otomatis saat itu mental... Kami tidak perlu panggil penyidiknya, perbalisan gitu loh. Ini kan tertekannya psikologi saudara sendiri ya. Betul. Baik, silakan. Majelis, tolong dikatakan majelis, kita ini tertip dong. Sebentar. Maaf, 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 majelis. Saya maaf, maaf. Tapi memang saya tidak tahan kalau kelakuan jaksa seperti ini. Baik, sebentar. Ya, tolong tidak tahan, keluar majelis. Sebentar. Ya, silakan tertulis catat. Ya, ya, ya.